Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua yang berbahagia Alhamdulillah bertemu kembali dalam kesempatan kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal PTS materi pendidikan keluarga negaraan untuk kelas 7 semester kedua jumlah soalnya 30 soal pilihan ganda dan 5 soal urean dan untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan mari kita segera mulai nomor satu suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat banyak perbedaan pada berbagai bidang disebut titik-titik A kebersamaan B keberagaman C keseragaman D kemajuan jawabannya adalah yang B ya keberagaman nomor dua sesanti bineka tunggal ikatan Hana Dharma Mangroa yang ditulis oleh Empu Tantular awalnya mengajarkan tentang sikap titik-titik A toleransi antarumat beragama saat itu B tanggung jawab melindungi bangsa C semangat mewujudkan kemerdekaan D berani membela kebenaran dan keadilan jawabannya adalah yang A ya toleransi antarumat beragama saat itu nomor tiga perhatikan pernyataan berikut ini satu letak strategis wilayah Indonesia dua perbedaan karakter masyarakat tiga perbedaan kondisi alam empat suasana hubungan antar masyarakat lima penerimaan masyarakat terhadap perubahan dari pernyataan diatas faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah yang menjadi faktor penyebab keberagaman A123 B135 C234 D345 jawabannya adalah yang B ya satu tiga dan lima satu penyebab keberagaman adalah yaitu yang satu tiga dan nomor lima letak strategis wilayah Indonesia perbedaan kondisi alam dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan lanjut ke soal nomor empat munculnya perbedaan suku bangsa bahasa budaya serta peranan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh titik-titik A letak strategis wilayah Indonesia B keadaan transportasi dan komunikasi C perbedaan kondisi alam D kondisi negara kepulauan perbedaan suku bangsa bahasa dan budaya disebabkan oleh titik-titik jawabannya adalah yang D ya kondisi negara kepulauan nomor lima pernyataan berikut perhatikan satu mendapat dukungan dari pemerintah Jepang dua negara persatuan yang tidak terpecah-pecah tiga mempunyai satu kedaulatan yang didukung oleh rakyat empat sesuai dengan semangat kebangsaan negara-negara sekutu lima dipilih dalam permusyawaratan yang disetujui oleh rakyat yang termasuk ciri negara kebangsaan yang akan dibangun menurut Muhammad Yamin adalah ciri negara kebangsaan menurut Muhammad Yamin satu A satu dua dan tiga B satu tiga dan empat C dua tiga lima D dua empat dan lima jawabannya adalah yang C ya dua tiga lima nomor dua nomor tiga dan nomor lima yaitu ciri negara kebangsaan yang akan dibangun menurut Muhammad Yamin adalah negara persatuan yang tidak terpecah-pecah mempunyai satu kedaulatan yang didukung oleh rakyat dan dipilih dalam permusyawaratan yang disetujui oleh rakyat kita lanjut ke nomor enam masyarakat badui terdiri dari badui dalam dan badui luar masyarakat badui dalam memiliki kebiasaan yang berbeda mereka mempertahankan budaya yang turun-temurun dari nanek moyangnya mereka juga sulit menerima perkembangan dan kemajuan zaman sikap kita terhadap kebiasaan mereka adalah titik-titik A menghormati adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tersebut B memberikan pemahaman kepada mereka untuk berubah C memberi pendidikan kepada remaja agar mengikuti perkembangan D melaporkan kepada pemerintah keadaan mereka yang sebenarnya jawabannya adalah yang A menghormati adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tersebut lanjut ke nomor tujuh masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam budaya seperti pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tarian dan lagu-lagu daerah Dampak positif dari keaneka ragam budaya adalah titik-titik A keberagaman akan menjadi penyebab konflik sosial B mewajibkan kepada masyarakat mempelajari budaya C keaneka ragam budaya menjadi aset pariwisata D menunjukkan banyaknya suku bangsa dan budaya nasional nomor tujuh jawabannya adalah C jadi keaneka ragam tersebut akan menjadi aset pariwisata nomor delapan Indonesia memiliki bahasa daerah perbedaan bahasa dapat menyebabkan komunikasi antar daerah terganggu melalui bahasa Indonesia rakyat Indonesia dapat berkomunikasi dan saling mengerti berdasarkan uran tersebut bahasa Indonesia dapat menciptakan titik-titik A. Persatuan dan kerukunan B. Ketertiban dan keberagaman C. Kemudahan dan kebahagiaan D. Kebahagiaan dalam keberagaman jawabannya adalah yang A. Dapat menciptakan persatuan dan kerukunan nomor sembilan keturunan Jepang keturunan Tionghoa dan Korea merupakan contoh ras jenis titik-titik Jepang Tionghoa dan Korea A. Kaukasoid B. Melanesoid C. Malayan Momoloid D. Asiatik Momoloid jawabannya adalah yang D. Asiatik Momoloid nomor sepuluh nomor sepuluh Andi mempunyai banyak teman yang berbeda-beda ada yang berbeda agama, budaya, suku, dan golongan namun tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan pergaulannya karena titik-titik A. Temannya menganggap budayanya paling luhur B. Mengutamakan kepentingan pribadi dan sukunya C. Saling menghargai perbedaan agama dan sukunya D. Ada yang masa bodoh dengan agama yang dianudnya jawabannya adalah yang C saling menghargai perbedaan agama dan sukunya nomor sebelas Ciri fisik dalam penggolongan ras dapat berubah titik-titik A. Warna kulit, bentuk mata, jenis rambut B. Bentuk rumah, mata pencaharian, lagu daerah C. Bentuk gigi, bentuk telinga, bentuk senjata D. Pakaian yang dikenakan, bentuk tangan, dan kaki jawabannya adalah yang A. Warna kulit, bentuk mata, dan jenis rambut nomor dua belas ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain namun ada juga yang tetap bertahan pada budaya sendiri hal tersebut adalah penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dari segi titik-titik A. Keadaan transportasi dan komunikasi B. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan C. Letak strategis wilayah Indonesia D. Perbedaan kondisi alam jawabannya adalah yang D. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan nomor tiga belas keadaan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa keadaan ini terutama disebabkan oleh titik-titik A. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan B. Kondisi negara kepulauan Indonesia C. Perbedaan kondisi alam Indonesia D. Letak strategis wilayah Indonesia jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Letak strategis wilayah Indonesia di bangsa asing yang berbeda ras dengan kita kemudian lama tinggal di Indonesia kemudian menetapnya sehingga mengakibatkan kemajemukan dalam ras agama dan bahasa kemudian lanjut nomor empat belas Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Lebih berpendidikan 2. Tingkat mobilitas keatas lebih besar 3. Pekerjaan lebih spesifik 4. Memiliki hubungan sosial yang baik 5. Bergaya hidup mewah Dari pernyataan diatas yang menjadi ciri status sosial ekonomi adalah A. Satu, dua, dan tiga B. Satu, tiga, dan lima C. Dua, tiga, dan empat D. Tiga, empat, dan lima jawabannya adalah yang A. Ciri status sosial ekonomi adalah satu, dua, dan tiga satu, dua, dan tiga yaitu lebih berpendidikan tingkat mobilitas keatas lebih besar yang berikutnya pekerjaan lebih spesifik lanjut ke nomor lima belas menurut kuncoron ingrat suku bangsa adalah titik-titik suku bangsa A. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan fisik dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut B. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut C. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan keturunan dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut D. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan tradisi dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut jawabannya adalah nomor lima belas D. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut tersebut sebagai suku bangsa oke nomor enam belas masyarakat di sepanjang aliran sungai kapuas biasa mengadakan transaksi perdagangan menggunakan alat transportasi titik-titik A. Mobil B. Kereta C. Perahu D. Pesawat jawabannya adalah C. Perahu nomor tujuh belas suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan di masyarakat meliputi pola pikir yang lebih inovatif sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermanfaat disebut titik-titik A. Ketahanan sosial B. Interaksi sosial C. Hubungan sosial D. Perubahan sosial jawabannya adalah yang D. Perubahan sosial nomor delapan belas perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau direncanakan sebelumnya oleh seseorang anggota masyarakat merupakan perubahan titik-titik tidak sengaja kebetulan tiba-tiba perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau direncanakan jawabannya adalah yang A yang tidak sengaja oke nomor 19 nomor 19 Pemda DKI Jakarta sedang merenovasi kawasan monas agar tertata lebih rapi dan indah merupakan bentuk perubahan titik-titik A. Tidak sengaja B. Kebetulan C. Sengaja D. Tiba-tiba jawabannya adalah yang C ya perubahan sengaja oke nomor 20 lingkungan lingkungan masyarakat di Indonesia yang secara umum lebih mudah menerima perubahan adalah yang lebih mudah menerima perubahan adalah A. Masyarakat daerah B. Masyarakat perkotaan C. Masyarakat perdesaan D. Masyarakat umum jawabannya adalah yang D ya masyarakat perkotaan nomor 21 masyarakat badui dalam memiliki kebiasaan yang berbeda mereka masih memegang teguh tradisi budaya yang turun-temurun dari nenek moyangnya hal tersebut adalah penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dari segi titik-titik masyarakat badui dalam A. Keadaan alat transportasi dan komunikasi B. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan C. Letak wilayah Indonesia yang strategis D. Perbedaan kondisi alam yang ada di Indonesia jawabannya adalah yang B ya penerimaan masyarakat terhadap perubahan nomor 22 salah satu yang memiliki peluang dan kesiapan dalam melakukan adaptasi perubahan baru adalah A. Lembaga adat B. Masyarakat perdalaman C. Lembaga pendidikan D. Masyarakat badui jawabannya adalah C. Lembaga pendidikan kemudian nomor 22 kemudian nomor 23 toleransi antarumat beragama dimaknai sebagai A. Kesiapan menerima adanya perbedaan bersedia hidup bersama di masyarakat dan memberikan kesempatan orang lain untuk dapat beribadah dengan baik B. Kesiapan menerima pendapat yang sama dan untuk bersedia hidup memberikan kesempatan orang lain untuk tinggal bersama dengan baik kemudian yang C kesediaan untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga dan bersedia memberikan tempatnya untuk jadi tempat ibadah agama yang berbeda D. Kesediaan untuk menerima adanya perbedaan dan memberikan tempat tinggalnya untuk jadi tempat ibadah agama lain yang berbeda dengan baik jawabannya adalah yang A kesiapan menerima adanya perbedaan bersedia hidup bersama di masyarakat dan memberikan kesempatan orang lain untuk dapat beribadah dengan baik itu merupakan pengertian dari toleransi antar umat beragama oke kemudian nomor 24 saat kerja kelompok Christine mengingatkan Fatimah untuk melaksanakan sholat saat sudah masuk waktu sholat buhur hal ini mencerminkan perilaku kerukunan titik titik A intern umat beragama B antar umat beragama C antar sesama teman D umat beragama dengan pemerintah jawabannya adalah yang B antar umat beragama nomor 25 perhatikan pernyataan berikut ini pernyataan pertama melaksanakan ibadah agama bersama pengeluk agama lain dua menghormati pengeluk agama lain yang sedang beribadah tiga mengingatkan teman untuk melaksanakan ajaran agamanya empat mengajak teman untuk mengikuti ibadah agama yang kita anut yang kelima tidak memaksakan ajaran agama kita pada pemeluk agama lain sikap yang perlu dikembangkan dalam menjaga toleransi antar umat beragama adalah A 123 D 124 C 235 D 34 dan 5 yang C 23 dan 5 2 3 dan 5 apa saja yaitu menghormati pengeluk agama lain yang sedang beribadah kemudian mengingatkan teman untuk melaksanakan ajaran agamanya dan tidak memaksakan ajaran agama kita pada pengeluk agama lain oke inilah sikap menjaga toleransi antar umat beragama nomor 26 perhatikan gambar berikut ini gambar diatas merupakan wujud 3 kerukunan yaitu titik-titik A kerukunan intern umat beragama B kerukunan antar umat beragama C kerukunan sesama teman D kerukunan umat beragama dengan pemerintah jawabannya adalah D ya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah disini tertulis di dalam sepanduk apel siaga pemerintah nah Kabupaten Kota Waringin Timur nah disini terlihat di depan sepanduk ini ada pemuka-pemuka agama dari agama-agama yang berbeda oke baik nomor 27 penilaian yang diberikan oleh orang lain bukan karena suku ras warna kulit maupun bentuk tubuh martabat seseorang akan dinilai dari titik-titik A kedudukan seseorang dalam masyarakat B jabatan yang dipegang dalam pemerintah C baik dan buruknya dalam berperilaku D kedekatan seseorang dalam menilai jawabannya adalah yang C tentu ya baik dan buruknya dalam berperilaku oke nomor 28 arti penting memahami keberagaman suku agama ras dan antar golongan adalah titik-titik A meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan B menumbuhkan semangat kedaerahan C menciptakan keberagaman dan kerukunan D memperkokoh persatuan dan kesatuan jawabannya adalah yang D memperkokoh persatuan dan kesatuan nomor 29 perhatikan gambar berikut ini perilaku yang perlu dihindari sebagai wujud keberagaman suku ras dan budaya adalah titik-titik A merasa suku dan budayanya lebih unggul B menampilkan kesenian daerah saat pentas seni C menunjukkan pakaian adat dari daerahnya D ikut tampil dengan seni budaya nasional jawabannya adalah yang A merasa suku dan budayanya lebih unggul ini yang perlu dihindari kemudian nomor 30 perhatikan pernyataan berikut ini 1 membantu tetangga yang beda suku ketika mengalami kesulitan 2 tidak merendahkan suku bangsa ras dan antar golongan lain 3 membeda-bedakan suku membeda-bedakan asal suku bangsa dan ras dalam berteman 4 menyapa tetangga yang berbeda suku ras ketika bertemu kemudian 5 tidak mau bergaul dengan tetangga yang berbeda suku dan ras pertanyaannya sikap dan perilaku toleran dalam keberagaman suku ras dan antar golongan ditunjukkan pada nomor titik-titik A 123 B 124 C 235 D 34 dan 5 jawabannya adalah yang B 1 2 dan 4 1 2 dan 4 apa saja sikap dan perilaku toleran adalah contohnya membantu tetangga yang beda suku ketika mengalami kesulitan kemudian tidak merendahkan suku bangsa ras dan antar golongan lain kemudian menyapa tetangga yang berbeda suku bangsa dan ras ketika bertemu nah ini soal pilihan ganda kita lanjut kemudian ke soal urean ada 5 soal urean nomor 1 jelaskan tentang pembagian perubahan sosial jawabannya adalah pembagian perubahan sosial perubahan sosial di bagi dalam 2 kategori yaitu perubahan yang disengaja atau intended change dan perubahan yang tidak disengaja atau unintended change ini adalah pembagian perubahan sosial oke kemudian nomor 2 mengapa penerimaan masyarakat terhadap perubahan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia penerimaan masyarakat terhadap perubahan jawabannya adalah karena ada sebagian masyarakat yang menerima perubahan dan ada sebagian yang menolak sehingga terjadi keberagaman dalam masyarakat Indonesia kemudian nomor 3 jelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap perubahan faktor-faktor yang berpengaruh adalah jawabannya faktor pendidikan tingkat kecerdasan usia dan adat istiadat maupun lingkungan mempengaruhi terhadap penerimaan masyarakat terhadap perubahan masyarakat yang berpendidikan masyarakat yang berpendidikan baik cenderung lebih mudah untuk menerima perubahan oke kemudian nomor 4 dalam mengembangkan toleransi antarumat beragama uraikan tiga sikap yang perlu dihindari jawabannya dalam kehidupan beragama sikap yang perlu dihindari antara lain satu fanatisme sempit merasa paling benar dan merendahkan pemeluk agama lain kemudian dua acuh yaitu bersikap masa bodoh terhadap pemeluk agama lain kemudian yang ketiga mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan agama yang lain dalam beribadah atau istilahnya dikenal dengan sebutan sinkretisme kemudian yang keempat memaksakan ajaran agama tertentu kepada orang lain yang sudah memeluk agama ya kemudian kita lanjut ke nomor lima nomor terakhir jelaskan tentang tri kerukunan umat beragama tri itu tiga jawabannya tri kerukunan umat beragama meliputi satu kerukunan intern umat beragama yang kedua kerukunan antar umat beragama yang ketiga kerukunan umat beragama dengan pemerintah nah demikian teman-teman semua semoga video ini bermanfaat selamat belajar dan semoga sukses terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih